assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua ya baik tanpa berlama-lama di hari ini saya akan memberikan informasi penting terbaru bagi para KPM PKH maupun BPNT cek penerima bantuan sosial PKH tahap 1 tahun 2024 cairnya sebelum atau sesudah pilpres tahun 2024 KPM harus tahu faktanya nah teman-teman semua kabar pencairan bantuan sosial PKH tahap 1 tahun 2024 dan juga BPNT tahap 1 di tahun 2024 ini masih menjadi hal yang ditunggu-tunggu ya bagi keluarga para penerima manfaat pasalnya pencairan bantuan sosial PKH tahap 1 dan juga BPNT tahap 1 ini masih belum dilakukan hingga saat ini di pertengahan bulan Januari tahun 2024 dan ternyata di lapangan banyak sekali ya para KPM yang menanyakan pencairan bantuan sosial PKH tahap 1 dan juga BPNT tahap 1 di tahun 2024 apakah dicairkan sebelum atau sesudah pilpres tahun 2024 Nah untuk sekedar di ketahui bagi para KPM memang pencairan PKH tahap 1 untuk tahun 2024 ini alokasinya untuk bulan Januari, Februari hingga Maret tahun 2024 dan kebetulan juga saat ini sudah berbarengan menjelang jadwal pilpres tahun 2024 yang mana jadwal pilpres akan dilakukan pada tanggal 14 Februari esok Nah dengan demikian para keluarga penerima manfaat KPM ini menjadi was-was Apakah pencairan bantuan sosial PKH tahap 1 dan BPNT tahap 1 ya apakah akan dilakukan setelah pilpres tahun 2024? Nah ini diprediksi penyaluran bantuan sosial reguler dari pemerintah seperti PKH, BPNT diprediksi akan disalurkan sesudah pemilihan umum yang bakal jatuh pada tanggal 14 Februari tahun 2024 Maka dengan demikian prediksi pencairan bantuan PKH tahap 1 ini baru akan dimulai pada tanggal 15 hingga 16 Februari hingga akhir Maret tahun 2024 Namun saya himbau para KPM untuk tetap tenang ya Pencairan bantuan PKH maupun bantuan sosial reguler dari pemerintah lainnya seperti bantuan sembako BPNT ini akan berjalan sesuai jadwal Kita doakan sama-sama semoga pencairannya bisa disegerakan di bulan Januari ini Namun kabar baiknya untuk bantuan PKH ini tetap akan diberikan ya kepada 10 juta keluarga penerima manfaat Dan untuk BPNT tetap akan diberikan bagi sebanyak 18,8 juta KPM Dan pencairan bantuan sosial reguler tersebut ini masih akan menggunakan dua mekanisme penyaluran Yaitu melalui PT POS Indonesia dan ada yang dicairkan melalui Bank Himbara Seperti BRI, BNI, dan Bank Mandiri dan juga Bank BSI ya Nah bagi KPM yang proses pencairannya itu melalui Bank Himbara Bantuannya akan disalurkan untuk alokasi 2 bulan Nah sedangkan yang dicairkan melalui PT POS Akan disalurkan bantuan regulernya untuk per 3 bulan Dan untuk komponen PKH kategori penerima bansos PKH di tahun 2024 ini Perlu diketahui tidak berbeda ya Yaitu masih ada komponen ibu hamil, balita, siswa sekolah dari SD, SMP hingga SMA sederajat Dan juga untuk kaum disabilitas Nah para KPM semua saya himbaw tetap bersabar ya Kapanpun bantuannya dicairkan, yang penting masih bisa cair Semoga saja di bulan Januari ini Bantuan sosial PKH tahap 1 Dan juga BPNT tahap 1 Dapat segera tersalurkan kepada seluruh penerima manfaat Amin Nah jadi itulah informasi penting pada hari ini Semoga informasi ini dapat bermanfaat ya Sampai bertemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Serta salam sejahtera bagi kita semua